Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau belum nanti habis ini langsung nonton ya Oke, kenalin, aku Sabrina Amilanur Husna, aku dari Magelang Malam ini tentunya aku nggak sendiri, ada bintang tamu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ibasca TV Kenalin, aku Ella Fadia Farlantina, aku dari Kendal, Jawa Tengah Halo Kak Ella, gimana kabarnya Kak Ella hari ini? Hei Sabrina, Alhamdulillah aku baik, Sabrina apa kabar? Alhamdulillah baik juga Nggak kerasa ya Kak, udah mau Ramadan aja sekarang Iya nih, kayaknya baru kemarin ya Ramadan tahun 2022 Iya, sekarang udah 2023 aja nih Iya loh, nggak kerasa banget Ngomong-ngomong tahun 2022 nih Kak Kak Ella ada kesan-pesan apa nih buat tahun 2022 kemarin? Kalau ngomongin tahun 2022 tuh aku jadi ingat ini nih Banyak tuh orang yang ngeposting tentang 2022 Kalau 2022 tuh tahun yang kayak Nguras tenaga, nguras pikiran, melelahkan Banyak masalah gitu Banyak perjuangan Tapi justru dari situ tuh aku malah Apa ya, nangkapnya Tahun 2022 tuh kasih aku banyak banget pelajaran Pelajaran apa aja nih Kak Yang pertama nih Tahun 2022 tuh kan awal tahunan aku masih pengabdian ya Dimana waktu itu harusnya aku tuh Punya banyak waktu yang bisa buat aku belajar gitu Kan buat persiapan gitu kan, mau kuliah Tapi malah waktu itu aku tuh banyak main-mainnya Banyak lakuin hal-hal yang seharusnya nggak aku lakuin Fokusnya aku tuh kayak hilang arah gitu loh Belum ada skala prioritas gitu ya Kak? Karena belum ada skala prioritas yang bagus Nah ini nih pelajarannya Nggak ada skala prioritas Itu tuh buruk banget Karena seseorang itu Ketika dia punya skala prioritas yang bagus Maka hidupnya mesti akan terarah Jadi dia tuh tau loh Apa yang seharusnya dia lakuin Dan apa yang enggak Ketika ada sesuatu nih misalnya Terus kalau sekiranya itu tuh nggak mendukung Buat tujuannya dia Mesti dia nggak akan lakuin Kalau dia punya skala prioritas yang bagus Nah sebaliknya kalau dia nggak punya Ya kayak aku tadi loh Malah banyak main Ngebisin waktunya tuh di hal-hal yang nggak penting Kayak gitu Yang prioritasnya harusnya belajar Maksudnya kayak menentukan lebih serius gitu Aku kedepannya mau kayak gimana Mempersiapkan diri Itu malah Kayak yang sepele Mau main-main dulu Kayak gitu Itu kan menunjukkan kalau Skala prioritasnya tuh buruk Mungkin kayak Kan baru lulus dari pesantren gitu ya Kak Kayak mungkin rasanya I'm free dong gitu Iya kayak rasanya tuh Pokoknya ini kesempatannya aku Sebelum aku masuk lagi ke pondok Mau ngelakuin Banyak hal gitu Yang kalau di pondok tuh nggak bisa bebas Tapi justru ternyata kayak gitu tuh Nggak bagus banget kan Jadinya sekarang ya Susah kan Kalau misalnya nggak persiapan banyak gitu di awal Nah yang kedua Namanya hidup itu kan Mesti ada kan masalah Dari kita kecil Sampai kita gede Sekarang Bahkan nanti pun Masalah tuh akan terus datang gitu Nggak akan berhenti tuh yang namanya masalah Tapi Kalau kita punya masalah Terus kita bisa ngadapinya tuh dengan baik gitu Nggak banyak ngeluh Itu mesti Kita akan Apa ya Lebih enjoy gitu loh Kan Kalau misalnya kita punya masalah Terus kita ngadapinya tuh sambil kayak yang Banyak ngeluh gitu Mesti tambah berat masalahnya Iya ya Kayak Badan tuh juga mengiakan Keluhannya itu gitu loh Kayak itu kan Jadi ini Kak Keinget Kata-katanya Ustadz yang Jangan mengeluh Karena mengeluh Merapukan jiwa Iya Jangan mengeluh Karena mengeluh Merapukan jiwa Itu Relate banget emang Sama kehidupan kita Karena kalau kita Udah sekalinya ngeluh Mesti tuh jadinya Kedepan-depannya tuh Bakal itu Kayak mau ngapa-ngapain tuh Udah lemes duluan Karena pikiran kita Itu kan kontrol kan Kontrol atas diri kita kan Kalau pikirannya kita Udah negatif Mesti tubuhnya juga udah Gak bisa tuh Buat gerak semangat Nah sebaliknya Kalau kita tuh Pikirannya positif Mesti kita mau ngapa-ngapain tuh Bisa tuh Dibikin semangat Walaupun sebenernya Kayak rasanya berat Tapi kita semangatin terus Yuk bisa-bisa Nanti kita Akan bisa Akan lebih mudah Ya Menset tuh ngeruh ya Sama Apa yang kita lakuin gitu Iya bener banget Nah yang ketiga nih Aku tuh dulu tuh Sering tuh ngerasa kayak Kok aku tuh ngelakuin ini sih Padahal tuh harusnya Aku tuh gak disini gitu Ini tuh bukan Fisiknya aku Nah kayak gitu tuh Bagian dari Karena aku gak Mengenal dirinya aku Aku waktu itu tuh pernah Ada di masa Dimana aku tuh Pengen Menjadi seperti apa Yang orang lain pikirkan Jadi ketika orang Pengennya aku Ini Aku ikut Pengennya aku kayak gitu Aku ikut Aku tuh gak bisa Jadi dirinya aku sendiri gitu loh Terlalu mikirin Mindsetnya Iya terlalu mikirin Kata orang lain Sedangkan kalau kita Terlalu mikirin kata orang lain Kita akan kehilangan dirinya kita Sampai-sampai kadang Kita tuh lupa Sebenernya tuh aku Sukanya apa Gak sukanya apa Kayak gitu loh Kehilangan jati diri gitu ya Kehilangan jati diri Nah ini yang Pengen banget Aku perbaikin Sekarang Kayak aku pengen Menemukan lagi gitu loh dirinya aku Gimana sih biar kita tuh Bener-bener tahu Aku tuh kayak gimana Kelebihannya aku apa Kekurangannya aku apa Nah Setelah aku belajar Lebih dalam lagi nih Tentang mencari Menjadi diri gitu Maksudnya menjadi diri sendiri Itu tuh ternyata Selain kita bisa tahu Kelebihan kekurangan kita apa Juga itu akan membantu kita Biar kita tuh punya Personal branding yang kuat Dimana kalau kita punya Personal branding yang kuat Itu tuh bakal Membantu masa depannya kita nanti Barusan kan Kak Elak Bilang tentang Personal branding ya Pas banget nih Kak Sama tema Malam hari ini Yaitu Gimana How to make your own Personal branding as a muslimah Insya Allah Sebelum bahas lebih dalam lagi nih Kak Apa sih sebenarnya Personal branding itu Kayak aku tuh yang masih Belum terlalu paham gitu loh Apa sih sebenarnya Personal branding gitu Personal branding ya Aku juga masih Banyak belajar nih disini Kayak Belum terlalu paham juga gitu Tapi yuk lah Kita belajar bareng-bareng Nah Kalau kita lihat Dari Katanya Personal branding Branding Itu kan dari kata Brand Itu tuh menunjukkan ke Sebuah merek kan Merek pakaian Terus Sepatu Tas Dan lain sebagainya Tapi yang mau kita bahas disini Itu bukan Merek yang itu Tapi Merek yang melekat pada Personal Pada seseorang Ya ibaratnya kayak Itu tuh sebuah cap Yang diberikan seseorang Kepada orang lain Berarti kayak Kesan pertama yang orang lain tangkep Pas denger nama kita gitu ya Kak Jadi kayak misalnya Sabrina nih Orang kalau denger Sabrina tuh Yang terlintas Di pikiran orang tuh apa sih Oh itu Sabrina sih Yang Pinter public speaking Yang Dago literasi Kayak gitu Nah itu tuh Itu brand namanya Yang diberikan orang kepada Sabrina Nah orang bisa Memberi kesan ke kita itu Lewat apa sih Kak? Mereka tuh Nggak sih Kesan kayak gitu tuh Nggak sembarangan loh Kadang kita tuh ngerasa kayak yang Orang kayak sembarangan Jets gitu kan Tapi enggak Mereka itu Nilai Karena informasi yang Mereka dapet dari diri kita Yaitu dari kesehariannya kita Entah itu perbuatannya kita Perkataannya kita Pokoknya kesehariannya kita itu Memberikan informasi ke mereka Sehingga mereka Bisa tuh Menilai kita seperti apa Aku jadi inget Temanku nih Kak Dia kan Orangnya cuek Bodo amat Kayak gitu loh Kalau sama orang baru Tapi kalau sama Orang yang udah dia kenal Dia ya friendly Habis itu Humble Kayak gitu Berarti kan Nilai yang Orang lain kasih ke dia itu Kayak Nggak valid gitu loh Kak Beda-beda gitu Oh kayak ini ya Kok orang nilainya Beda-beda gitu Ya itu sebenarnya Bukan karena orang nilainya Beda-beda Karena mereka itu Mendapatkan informasi Dari dia itu Berbeda Ya kan Nggak sih informasinya Ke orang yang nggak dikenal Kan sebagai orang yang Judes Cepat gitu kan Kalau sama Yang dikenal Friendly Ya itu karena Apa ya Dia itu Nggak sedang pengen Membangun branding gitu loh Jadi ya Itu tuh kayak Nggak sengaja Yaudah Dia mengalir aja Apa adanya dia Kayak gitu Jadi personal branding itu Bisa terbentuk Secara sengaja Dan nggak sengaja Gitu ya Kak Kalau yang tadi kan Contohnya itu kan Kayak nggak sengaja kan Dia kan nggak niat tuh Pengen dinilai kayak gitu Yaudah Kayak bodo amat Tapi kita Nggak bisa Maksudnya Membodoh amat itu Kita juga Harus Ini mempraktekkan Yang Menyengaja tadi Karena Personal branding itu Adalah Seni Untuk membentuk Perspektif orang lain Terhadap diri kita itu Seperti apa Bukannya perspektif orang Tuh nggak bisa kita arahin ya Kak Kan itu Secara alamiah Muncul dari pikirannya Dia sendiri gitu kan Iya sih Kita itu emang Nggak bisa tuh Kayak ngatur Orang tuh Harus menilai aku kayak gini Orang harus menilai aku kayak gitu Orang nggak boleh Nilai aku yang Kayak gitu Gitu Nggak bisa Itu ya terserah mereka kan Pikirannya mereka Tapi kita selalu bisa tuh Memberi rambu-rambu Jadi mereka tuh terarahkan gitu loh Misalnya nih Aku pengen Dikenal sebagai orang yang Pinter desainnya Aku tunjukin Desain-desainnya aku Misalnya ada lomba gitu Yaudah Ikutan Kan dengan itu Orang-orang akan Jadi tau kan Bakatnya kita apa Jadi personal branding tuh Menunjukkan prestasi kita Ke orang lain gitu ya Kak Hampir sama dong Nggak kayak Pencitraan Iya ini Emang dulu Waktu aku Awal-awal Belajar personal branding Tuga mikir kayak gitu Wah Kayak pencitraan ya Kayak Menunjukin Ini loh aku gitu kan Tapi ternyata setelah aku Belajar lagi Lebih lanjut Itu beda Sama pencitraan Kalau pencitraan tuh Biasanya cuma orang tuh pengen Dilihat Wow gitu Di satu waktu itu aja Kayak pas lagi Apa Booming-boomingnya gitu Dia baru menunjukkan diri Tapi personal branding tuh Nggak kayak gitu Personal branding itu Proses Jadi emang Dia tuh Melakukan itu tuh Konsisten gitu loh Lama Nggak cuma Satu waktu Waktu lagi Apa ya Dia pengen dilihat Wow gitu Nggak Tapi itu ada proses Jadi dia lakukannya tuh Terus-menerus gitu loh Dan yang penting Yang terpenting nih Kalau personal branding tuh Asli dari Dirinya dia Bukan dia niru-niru orang Dan kalau pencitraan tuh Bisa aja Sebenernya itu tuh Nggak didirinya dia Tapi dia memaksakan Mencari Biar dilihat Wow gitu Jadi personal branding itu Adalah gimana Kita nunjukin Gimana kita ngarahin Perspektif orang Dengan cara kita nunjukin Prestasi-prestasi kita Dan ini secara konsisten Gitu ya Nah kenapa sih Kita harus membangun Personal branding Apakah biar kita tuh Kayak dianggap Wah ini nih Sepaling literasi Sepaling podcast Kayak gitu Nggak Nggak cuma buat itu Tapi Dari yang aku belajar nih Aku punya Cukup dua alasan sih Ini udah Menjelaskan Kenapa personal branding itu penting Yang pertama Dalam hidup kita tuh Kita perlu yang namanya Kepercayaan Dan kepercayaan itu Nggak muncul Sehari dua hari kan Apa dulu Sabrina Waktu ketemu aku Langsung percaya gitu aja Ya nggak kan Belum Belum tahu gitu loh Kan kayak Belum kenal gitu kan Nah Sama orang lain juga kayak gitu Mereka perlu proses Untuk mempercaya kita Nah proses itu kan lama Nah dengan membangun Personal branding Itu membantu Proses itu Kayak mempercepat gitu loh Jadi orang Nanti ya Di kemudian hari Orang tuh ketika lihat kita Kalau kita udah punya Personal branding nih Maka orang tuh udah tau Oh iya nih orang ini Punya bakat nih disini Bisa Kayak gitu Jadi itu membantu Membangun kepercayaan orang gitu Sehingga Kalau kita udah punya Kepercayaan Nanti nyusul Yang kedua Kesempatan Orang kan sendiru ngasih Kesempatan Itu kepada orang yang Dipercaya kan Dan Kesempatan itu Nggak muncul Ke orang yang Nggak siap Dengan membangun Personal branding Itu tuh udah cukup Menunjukkan Kalau kita tuh Siap Jadi personal branding tuh Kayak kita Mempersiapkan diri Biar dapet Kesempatan Kesempatan itu Karena kan ya Kesempatan nggak akan dateng kan Buat orang yang Cuma nunggu Gitu Dan kita membangun Personal branding Itu kan udah Menjadi bentuk ihtiarnya kita kan Buat mendapatkan Kesempatan Toh Kalau kita mulai Kesempatan itu Dari sekarang Itu tuh Bagus banget Karena Semakin lama kita Membangun branding Itu tuh Akan semakin baik Ibaratnya kalau Merk itu kan Kalau semakin lama Itu orang akan Semakin percaya kan Makin terkenal gitu ya Makin banyak relasi Iya Semakin lama Akan semakin luas Relasinya Jadi itu akan Memperluas Kesempatan yang kita Dapetin nanti Di kemudian hari Jadi pengen juga nih Kak Membangun personal branding Kayaklah ada tips-tipsnya Nggak Biar kita juga Bisa sama-sama Belajar buat Membangun personal branding Kalau ngomongin tips Soal personal branding tuh Ada banyak banget Tapi Yang paling aku suka nih Ada tiga tips Dari Kak Shirley Yang menurut aku Ini udah Mencakup Semua tips gitu Yang pertama Itu tuh kita Perlu yang namanya Originalitas Ya kalau kita Lihat dari artinya nih Originalitas tuh ya Ori gitu Asli Jadi Kayak tadi di pertama tuh kan Aku bilang Aku pengen Lebih mengenal Dirinya aku Biar aku punya personal branding Yang kuat Nah itu tuh gunanya Kalau kita Punya personal branding Ya itu bener-bener asli Jadi kita Maka itu akan Lebih kuat Karena kita akan Lebih Apa ya Lebih nyaman gitu loh Mendalaminya Nah kalau itu Ini yang pertama Nah ini yang pertama Kita lihat Apa sih yang sering orang lain Puji dari diri kita Ya bukan terus kita Habisnya cari pujian gitu ya Enggak Kayak Ya enggak langsung gitu Enggak langsung terus dipuji Oh aku bakatku ini gitu Enggak Tapi Kita analisi dulu tuh Pujiannya Apakah itu tuh Emang asli Dari dirinya kita Apa cuma Kebetulan aja Kan juga bisa jadi kan Ya kebetulan waktu itu Bisa Waktu itu bagus gitu Kayak ibaratnya masak Kebulan waktu itu enak gitu Makanya dipuji orang Jadi kita juga perlu tuh Lihat Berapa banyak yang memuji Dan berapa kali Kayak cuma sekali dua kali Kebetulan kan bisa jadi Tapi kalau sering Nah bisa jadi tuh bakat Nah kalau kita udah Tahu kan Kita punya bakat Ternyata aku pintar masak nih Mesti udah ada tuh pikiran Berarti aku Bisa dong Bikin ini Bikin itu Bisa jadi ini Jadi itu Kayak gitu Kayak kita udah Kepikiran Apa ya Kepikiran tentang Menggunakan bakat masaknya kita Nah kalau kita udah Banyak pikiran kayak gitu Ya jangan biarin tuh Cuma di pikiran doang Tapi kita harus Eksekusi Kita harus Apa ya Wujudkan gitu loh Pikirannya kita Kita buat sebuah Karya Kita buat karya Biar pikirannya kita tuh Tuh gak cuma Jadi sekedar pikiran Idenya gak nganggur gitu ya kak Nah kak Kadang tuh orang udah punya Ide Banyak banget Tapi tuh kalau mau Dieksekusi itu Kayak mikir Ah nanti gimana Kata orang Nanti gimana Kalau gagal gitu loh Kalau berhenti di tengah jalan Gimana nanti gitu Iya Ini emang Penyakit dari Ketika kita Mau mencoba sesuatu Takut gagal Ini tuh emang Apa ya Namanya kegagalan tuh Ya bukannya aku Terus nambah Orang takut sama kegagalan Enggak Tapi ketika kita mencoba sesuatu Kan kemungkinan cuma dua Berhasil Atau gagal Tapi kembali lagi Mindsetnya kita harus dirubah Bahwa kegagalan itu Bukan akhirnya Di segalanya Jadi ketika kita gagal Itu bukan berarti Kita gak bisa nyoba lagi Justru dengan kita gagal Itu tuh membuat kita tahu Oh ternyata Kayak gini tuh Celahnya disini loh Kita gak boleh kayak gini Jadi kedepannya kita akan Lebih hati-hati lagi Ibaratnya kita latihan lah Biar jadi seorang profesional Gitu loh Jadi mindsetnya kita Tentang kegagalan tuh Ya Harus dirubah Biar kita tuh Berani mencoba Karena ya Apa ya Menghasilkan karya Itu tuh emang Bisa dilakukan oleh Orang-orang yang Dan diambil resiko Kan resikonya kan Gede ya Kayak tadi Takut gagal Nanti kalau Ruki gimana Terus Balikin modalnya Balikin modalnya gimana Makanya Itu bisa Cuma bisa diambil Sama orang yang Belen ngambil resiko Terus yang ketiga Apa nih Kak Oh iya Yang ketiga Kalau kita udah punya karya Kita harus konsisten Konsisten dan Jadi ahli Jadi kan ya Yang punya bakat Itu tuh ada banyak orang Di luar sana Yang punya bakat yang sama Tapi Apa ya Kita harus Jadi yang berbeda Jadi kita itu harus jadi orang Yang inovatif gitu loh Bisa Menghasilkan sesuatu Yang berbeda Nah kalau udah kayak gitu Kita harus konsisten Karena personal branding itu Ya ibaratnya Kayak bisa berubah-rubah gitu loh Kalau kita gak konsisten Justru orang akan Meragukan Gitu Bakatnya kita Nah justru nanti branding Yang muncul di diri kita Malah Ah dia orangnya gak konsisten Kayak gitu kan malah Bayaran Negatif ya Jadi Biar kita punya Personal branding nih Teman-teman Tadi kita harus lebih kenal Sama diri kita Yang kedua Kita nentuin karya Dari kelebihan-kelebihan kita Dan yang terakhir nih Kita harus konsisten Dan jadi yang inovatif Jadi yang berbeda Nah kak Dari tadi kan kita kayak Bahas personal branding Yang dari Perspektif manusia gitu loh Secara umum gitu ya Kalau dari Islam nih kak Ada gak sih yang bahas Tentang personal branding tuh Jadi gini sih Sebenernya segala sesuatu Itu bisa kita lihat Dari perspektif Islam Termasuk personal branding ini Kalau biasanya Karena orang kalau bahas Personal branding tuh Ya kayak kita tadi loh Yang dibahas tuh Relasi Masa depan Karir gitu kan ya Tapi bayangin deh Kalau kita bisa dapet Branding itu bukan Dari situ Tapi kita dapetnya Dari penduduk langit Ketika orang-orang tuh Namanya terkenalnya di bumi Kita tuh namanya terkenalnya Di langit Ketika orang lain tuh Yang ngomongin Orang-orang Diomongin Bukan diomongin ya Kayak Viral gitu Di sana sini Kita tuh viralnya Di kalangan penduduk langit Yang memperbincangkan kita Itu para malaikat gitu loh Itu kan Masya Allah gitu kan ya Masya Allah banget ya Dan Yang bisa dapet Branding di kalangan penduduk langit tuh Gak sembarang orang Ibaratnya kalau Bisa dapet branding di dunia aja kan Ya apa ya Orang hebat gitu kan Apalagi bisa dapet Branding di langit gitu Masya Allah banget ya Tapi Sebenernya sih Kalau dipikir-pikir Sari penilaian Di Apa ya Bukan penilaian Membangun branding Di penduduk bumi Sama penduduk langit Itu susah mana sih Susah di bumi Soalnya kan kayak Orang-orang itu kan Apa ya Punya Pandangan masing-masing gitu loh Buat menilai sesuatu Jadi kayak Lebih susah gitu Ya sebenernya emang Susah di bumi kan Tapi ya itu sih Anehnya Lebih pada fokus sama Branding di bumi Ya kan Apa ya Anehnya tuh Kalau di bumi nih Aturan bumi Gak tau ya Ini kayak aturan tidak tertulis Tapi banyak dipraktekan orang Orang itu Ketika dia Punya seribu kebaikan Bisa hilang tuh Sama satu kesalahan Tapi Aturannya penduduk langit tuh Gak kayak gitu Justru kayak sebaliknya Kita udah Melakuin banyak kesalahan tuh Tapi kita berubah Kita bener-bener tobat Kita mau jadi lebih baik Itu Allah tutup Kesalahan kita Dan gak akan Diungkit-ungkit lagi Kayak Seperti Lembaran putih yang Anu Baru gitu ya Ya gitu Makanya Masya Allah banget Kalau kita emang Mau serius Membranding diri di langit Ada nih Contoh yang Menarik Jadi sahabat Waisal Korni Insya Allah juga kan Temen-temen juga udah Tau kan nih Tentang sahabat Waisal Korni Jadi tuh Sahabat Waisal Korni tuh Dulu ya Ketika Hidup di bumi Itu tuh gak terkenal Bahkan kayak Penduduk Apa ya Tetangganya Itu kayak gak peduli Tapi Masya Allah nih Sahabat Waisal Korni Ini namanya tuh Sangat majur di langit Bahkan Sampai Rasulullah itu Bersabda kepada Umar dan Ali Kalau kalian ketemu Sama kafilah Dari Yaman Cari itu yang namanya Waisal Korni Minta doa ke dia Minta akar dia Memohonkan Ampun untuk kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu karena apa Karena sahabat Waisal Korni ini Terkenal di langit Punya branding gitu loh Jadi nanti doanya Kan di aminkan Kepada malaikat Karena kebaktiannya Kepada ibunya Sahabat Sahabat Ibaska Teman-teman Ibaska Juga Gak asing kan Sama ceritanya Waisal Korni Yang beliau itu Menggendong ibunya Untuk naik gaji Karena beliau ketika itu Gak punya biaya Masya Allah kan Karena berbakti kepada ibu itu Juga termasuk Untuk kataatan kita Kepada Allah Insya Allah Keren juga ya Oh ya kak Kita ini kan Sebagai muslimah ya Apa sih Brand apa Yang harus dimiliki Sebagai muslimah Biar gak Orang tuh Oh ini muslimah tuh Yang kayak gini Gitu Jadi kita sebagai Seorang muslim Sebagai seorang muslimah Itu juga Bukan berarti harus Kayak nge-branding diri Di langit doang Enggak Tapi kita juga harus Nge-branding diri di bumi Jadi kayak dua-duanya jalan gitu loh Kan kayak tadi Nge-branding diri di langit itu Ternyata lebih penting Tapi bukan berarti kita harus Nge-branding dirinya Di langit doang Kayak yaudahlah Aku gak mau nge-branding di bumi gitu Kayak ngapain gitu Enggak Enggak gitu Kita perlu melakukan dua-duanya Tapi Gimana caranya Brandingnya kita di dunia itu Itu berguna nanti Buat akhiratnya kita Jadi Kalau Ibaratnya kalau kita tuh Cuma nge-branding diri Buat Dunia Gitu kan Nanti kayak usahanya kita akan sia-sia Karena gak bawa manfaat Buat akhiratnya kita Kayak pulang Dengan tangan kosong gitu ya Pas pulang kampung Ke akhirat gitu Kayak kita tuh Cuma pulang dengan tangan kosong Makanya nih Kayak kalau sekarang kan Banyak tuh yang Punya bakat Jadi konten kreator gitu kan Jadi kita ya Gimana caranya Agar konten itu tuh Bisa bermanfaat gitu loh Buat kita Buat orang lain Terutama buat Akhiratnya kita Jadi kita jadikan Bakatnya kita Itu Sebagai ladang Berda Apa ya Ladang mencari pahala Bagi ladang dakwah Bukannya kan Kalau misalnya ada orang Bisa Termotivasi Dari dakwahnya kita Itu kan Jadi pahala juga kan Buat kita Pahala jariah Iya jadi pahala jariah Yang di surat Al-Qasas ayat 77 Itu ada Jadi carilah Negeri akhirat itu Dengan Anugrah yang Allah berikan Kepadamu Tapi jangan lupa Tentang kehidupan Di dunia Kayak gitu Itu kan dia menunjukkan Bahwasannya kita tuh Bisa dapat dua-duanya Tapi yang disebutin Pertama apa Akhirat Karena kalau kita Kejar akhirat Dunia Akan mengikuti Tapi kalau kita Kejar dunia doang Akhiratnya Ketinggal Disitu kan dijelasin Kita harus mencari Negeri akhirat Dengan Apa tadi Anugrah ya Anugrah yang Diberikan Allah kepada kita Nah bakat itu kan Termasuk anugrah Kayak misalnya tadi bisa Jadi konten kreator Itu kan Merupakan bakat Anugrah dari Allah Tapi Dengan itu Kita tuh jadikan itu Sebagai Basilah kita Untuk Mencapai akhirat Kayak tadi Kita jadikan konten itu Bermanfaat Gitu Ya ibaratnya Ya tadi kan Tia sia gitu loh Kalau cuma buat Dunia doang Ya padahal kan Tujuan utamanya kita kan Ya di akhirat nanti ya Benar banget Ada gak sih kak Dari Sohabiah gitu Misalnya yang Yang nyontohin tentang Personal branding Kayak gitu Kayak yang Dapet dua-duanya Yang personal branding Di dunia dapet Di akhirat juga dapet Gitu Sohabiah ya Sohabiah ini ada nih Terkenal banget Mesti Sabriin tau Teman-teman Ibas Gak juga mesti tau Sama Ibunda Hadijah Siapa 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 yang gak Kenal Waktu itu Bahkan sampai sekarang nih Beliau kan masih terkenal Dengan kekayaannya Yang luar biasa Bisnisnya yang Masya Allah ya Beliau itu Pembisnis Besar Luar biasa Kayak Ibaratnya Kalau sekarang tuh Kayak Beliau tuh Seorang CEO gitu Udah punya startup Gede gitu ya kan Iya startup gede Itu bisnisnya udah Kemana-mana gitu loh Kekayaannya tuh kayak udah Waktu itu udah yang Kayak gak deh nandingi gitu kan Itu branding di dunianya beliau Tapi beliau juga punya branding Yang gak kalah terkenal lagi tuh Di akhirat Beliau itu kan seorang Ashabi kunal awalun Orang yang pertama kali Masuk Islam dari kalangan Sohabiah Masya Allah kan Waktu itu Ketika orang-orang Mencaci Rasulullah Tapi beliau itu adalah orang yang selalu Mendampingi Rasulullah Dan yang paling penting nih Hartanya beliau Tadi tuh Yang beliau dapatkan Dari perdagangannya beliau Itu tuh bukan Semata-mata untuk dunianya beliau doang Tapi Ibu Da'adijah itu Menggunakan hartanya Itu tuh hampir seluruhnya tuh Buat Da'wah Islam Jadi emang Ya sesuai kan Sama ayat tadi Mencari Akhirat itu dengan Anugerah yang Allah berikan Karena beliau itu Punya harta yang banyak Maka beliau Jadikan harta itu Agar bermanfaat gitu Buat akhiratnya beliau Jadi beliau sumbangkan Hampir seluruhnya itu Untuk Da'wah Islam Jadi Masya Allah Beliau tuh Udah Ya kita meneladani Ibu Da'adijah aja Itu udah Cukup jadi contoh Gitu loh buat kita Bagi kita tuh termotivasi Kita tuh Apa ya Harus gitu loh Punya branding di dunia Kita harus mencari Apa yang pengen kita cari Tapi kita gak boleh lupa tuh Jadi dirinya kita sebagai Seorang Muslim Kewajibannya kita sama Islam Itu apa Jadi kita bisa dapet Dua-duanya Masya Allah ya Ternyata Islam tuh Membahas Apapun tuh Bener-bener detal Kayak ibarat Yang masuk kamar mandi aja Dibahas ya Di Islam Iya bener banget Kayak kalau kita ngomongin Apa ya Tata cara Membangun branding Alah Islam gitu kan Dari kecil tuh Kita udah diajari Kayak Gimana sih Orang Islam tuh Seharusnya kayak gitu Misalnya Kayak tadi tuh Sabri ngomong kayak Dari Mau ke kamar mandi aja Kita udah diajarin kan Dan kan itu kayak Kita mau makan Mau Kita sama guru tuh harus kayak gimana Sama orang tua harus kayak gimana Orang Islam tuh Apa ya Etikanya tuh seperti apa Itu kan udah diajari Dan itu tuh Kalau kita amalin Itu tuh udah Apa ya Akan membentuk Jadi dirinya kita sebagai Seorang Muslim Oh ini Orang Muslim tuh emang yang Seperti ini Kayak gitu Jadi emang Jadi orang Muslim tuh Ya Kayak kalau Tadi saya beritanya Orang Muslim tuh udah seperti apa Ketika dia udah menyadari Dirinya itu adalah orang Islam Itu udah cukup banget Cukup banget Buat Apa ya Membuat dia tuh Melakukan apa yang harus dilakukan Dan apa yang gak boleh Dilakukan Punctnya satu sih sebenarnya Ketaatannya dia sama Allah Orang tuh kalau udah taat Udah bertakwa Dia tuh apa yang Harus dilakukan Akan dilakukan Ya apa yang Gak boleh dilakukan Akan dia tinggalkan Kayak gitu Jadi Personal branding itu Menurut Islam Yaitu kita Ngamalin Adep-adep yang Udah diajarin Sama Islam nih Teman-teman Kayak gitu Masya Allah ya Ini kak Gak kerasa Gak kerasa ya kak Udah Dari tadi kita ngobrol Tentang personal branding Udah kesana Kemari gitu Iya kayak udah Sampai bahasa Sahabat-sahabat ya Masya Allah Kayak lah ada pesen gak Buat teman-teman Ibas KTV Pesen buat teman-teman Ibas KTV Pesen dari aku sih Buat teman-teman Singkat aja sih Gak panjang-panjang Kita itu emang Perlu teman-teman Buat membangun Personal branding Di dunia Tapi teman-teman Kita itu nanti Pulangnya tuh Gak disini Kita tuh akan punya Tempat pulang Yaitu Akhirat Jadi jangan lupa tuh Bagian akhiratnya kita Jadi Kita harus mengupayakan Gimana sih caranya Biar kita tuh juga Sukses di dunia Tapi itu memberikan Kemaslahatan Punya manfaat Buat akhiratnya kita Jadi apa yang kita lakukan Di dunia itu gak Sia-sia gitu loh Kita jadi apa yang kita pengen Tapi kita juga Mengumpulkan bekal Sebanyak-banyaknya Buat Hidupan akhirat kita Ya Jadilah apapun Teman-teman Kita teman-teman Mau jadi Dokter Mau jadi Fotografer Mau jadi Apa Pilot Mau jadi tentara Gak apa-apa Mau jadi konten kreator Gak apa-apa Jadilah apapun yang kalian pengen Dan berjuanglah Dengan sungguh-sungguh Karena Islam juga Mengajari umatnya Untuk bersungguh-sungguh Tapi ingat teman-teman kita tuh Nanti Akan pulang Dan apa yang akan Kita bawa pulang Itu kita carinya Sekarang Maka kita harus ada sebanyak-banyaknya Karena Allah itu Gak menilai tentang Seberapa terkenalnya kita Di dunia Seberapa cantiknya kita Seberapa banyak uangnya kita Enggak Allah gak menilai Tentang itu semua Gak menilai materi-materi kita Yang dapet Yang kita dapet Dari dunia kita Enggak Tapi yang akan Allah nilai itu Yang akan ditimbang Nanti di airat itu Ketakwaannya kita Ketaatannya kita Amalan-amalannya kita Jadi yuk teman-teman Kita Bareng-bareng Ngebangun branding Tapi itu juga bisa Bermanfaat Buat dunia akhiratnya kita Itu sih gitu aja Wah makasih nih Kak Elah Atas waktunya Buat malam ini Buat ilmunya Tentang personal branding Jadi Semangat nih teman-teman Buat bangun personal branding Kita upgrade diri kita Buat naik ke level yang Lebih baik gitu Naik ke level selanjutnya Terakhir nih teman-teman Dari kita Maaf ya Kalau ada Kata-kata yang Kurang berkenan Kata akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman Ibas KTV Sampai jumpa di video selanjutnya